Halo guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian Produk-produk yang aku suka Tapi sebenernya ini bukan produk yang aku suka bener-bener di bulan Maret lalu Tapi karena aku baru pertama kali buat video mengenai produk-produk Kak Polrit Jadi aku gabung produk sebelum-sebelumnya yang aku suka Aku jadiin satu di video kali ini Dan buat temen-temen semua yang penasaran produk apa aja yang aku suka Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku di atnya Yaga Atau kalian bisa klik linknya yang ada di description box Oke tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya Jadi sebenernya aku bingung ya mau mulai dari mana Karena ini produknya udah aku taruh, aku susun disini Random aja ya, kayaknya aku mulai dari skincare dulu Jadi yang pertama aku lagi suka sama Jeju Aloe Ice yang kayak gini Ini tuh warnanya tuh putih, beda sama nut wrap Ataupun yang warna aloe vera, yang warna hijau, bening gitu Aku lebih suka sama ini karena ini itu memberikan efek kayak dingin gitu Sensasinya tuh dingin Dan kalo misalnya udah kering dipake Itu bakalan membuat kulit kita jadi kayak glowing gitu Jadi aku suka banget sama ini Ini juga gak ada rasa cek-cek-ceknya gitu Karena kalo misalnya aku pake nut wrap Ataupun jenis aloe vera lainnya Itu bener-bener kayak rasanya itu panas dan gak cocok gitu Jadi aku cuma cocok sama Jeju Aloe Ice yang warna putih kayak gini Terus, oh ya aku hand body Jadi aku suka sama si Scarlet Karena ini tuh memberikan efek whitening yang bener-bener instan langsung putih gitu ya Tapi kalo misalnya mau rutin pakenya Mau bener-bener mau putih Itu ada untuk mandinya juga kayak scrubnya gitu Tapi aku gak punya Karena harganya juga lumayan ya Ini satunya kalo di Jambi harganya itu Rp. 75.000 Kalo beli disini Tapi kalo misalnya beli di online shop ya Sekitar Rp. 60.000an gitu Dan I love this one Terus balik ke bibir Aku suka lene lip sleeping mask Berry yang warnanya pink kayak gini Ini tuh bener-bener ngebuat bibir kita lembab banget Sumpah Eh gak boleh sumpah Ini bener-bener ngebuat bibir kita jadi lembab banget Kalo misalnya aku itu pakenya Malam hari Jadi kalo misalnya malam hari itu Aku pake atas bawah Seaku katuk-katuk gitu Dan sampe pagi bener-bener bibir aku lembab Dan kalian bisa liat ini bibir aku Gak ada yang kering-keringnya sama sekali Karena aku rajin pake ini Jadi gak ada bibir bagian dalamnya itu yang kering Karena kebanyakan kayak gitu ya Temen aku juga gitu bibirnya Gak tau ya Padahal aku sebenernya pengen bibir kering Tapi Hmm Cukuri aja apa yang ada Terus balik ke essence Aku suka Safi XDV Gold Water Essence Yang ini kalian udah tau ya Pasti tau Jadi ini aku juga baru beli Dan aku ternyata suka banget sama ini Karena teksturnya itu kayak Cahaya Tapi gak cahaya banget gitu Kayak kental gitu Terus ada nih Aku juga tertariknya itu Ada kayak butiran-butiran goldnya itu Aku tertarik banget Dan pas dipake itu Ya kayak Biasa sih Gak ada rasa Tapi aku ngerasanya itu Bener-bener muka aku jadi kayak Seger gitu loh Sampai pagi Bener-bener kayak lembab Terus balik ke foundation Jadi Bukan gold mark ya Tapi ini aku udah beli dari lama Dan aku suka sama Maybelline Fit Me Matte Poreless Dan Makeover Ini yang Makeover aku shade yang nomor 0306 Sedangkan yang Maybelline Fit Me aku yang nomor 125 Nudge Bec Jadi kalo ini itu bener-bener matte banget Dan kalo si Maybelline ini kan ada oxidize-nya gitu ya Jadi kayak warnanya jadi gelap gitu Sedangkan Makeover itu ada oxidize-nya Tapi sedikit banget Jadi aku suka mix duanya ini Kayak satu banding satu Ini satu palm Ini satu palm Jadi kayak hasilnya itu gak matte Terus oxidize-nya juga gak terlalu banget Jadi kayak dua ini pencampuran sempurna banget untuk aku Shed-nya juga pas banget kalo udah dicampur Dan aku juga suka sama ini Pixy Concealing Base Kalian udah tau gak ya yang ini Ini tuh kayak gimana ya Ini tuh bener-bener sumpah Kayak kalo udah sekali swatch itu bener-bener menutup Yang namanya kantung mata Yang namanya jerawat Yang namanya bekas jerawat Bahkan kayak noda-noda flek-flek gitu Bener-bener hilang kalo misalnya udah dipakein ini Itu juga kalo misalnya aku Itu suka pake ini kayak ngerapiin pinggir-pinggir alis gitu Kalo misalnya lagi pengen buat alis yang bener-bener serius gitu Jadi aku rapiin pinggir alisnya pake ini Dan bener-bener jadi rapih gitu Ketutupan bener si rambut-rambut halus alisnya Oke terus disini Ada highlighter Aku suka highlighter Glow illuminator dari Vokalur Ini yang nomor 01 Sunbeam Ini itu lipid highlighternya kayak gimana ya Bener-bener kayak kinculong banget gitu Keluar banget highlighternya Ya iyalah namanya juga highlighter Nih Aduh jatuh Nih Tuh Kalo misalnya disini gak keliatan banget Tapi kalo misalnya udah dipake disini Itu bener-bener shiny-nya itu Bener-bener cantik banget Dan kalo ini Ini dari O2O Ini yang nomor 02 Dreamvary highlight powder Jadi ini yang versi powdernya Ini tuh kayaknya aku ambilnya Kayak aku pikirnya awal-awal kayak salah shade gitu ya Karena ini bener-bener putih banget coy Terus ternyata pas aku coba Pas aku swatch Itu cantik banget Terus kayak ada warnanya itu bukan putih Itu kayak ada Kalo misalnya dipake di wajah Itu kayak hologram-hologram gitu loh Jadi kayak ada warna biru umumnya gitu Kalo dipake Kalo in real life ya Tapi kalo di kamera Kayaknya gak akan keliatan Dan ini tuh bener-bener powder banget Banyak falloutnya Jadi kayak beleberan kemana-mana Tapi karena Dia bener-bener cincong banget Nyata highlighternya Jadi aku suka Aku sukanya nyata-nyata Terus Kecintaan aku selanjutnya Dari blush Kalian udah pasti tau Ini dari O2O Liquid Blush Yang nomor 04 Ini kecintaan banget Karena kayak warnanya itu Uh cantik banget Gak merah Gak pink Bener-bener pas banget Di kulitnya aku Tuh Kalian kalo misalnya Belum tau gimana Dashetnya ini Luar biasanya Ini kalian harus tonton video aku Sebelumnya Yang review Review Mengenai O2O Liquid Blush ini Terus Blush selanjutnya Terus blush selanjutnya Yaitu aku suka dari Emina Ciklit Yang shade nomor Eh nomor Shednya itu Cotton Candy Jadi warnanya itu tuh Hampir sama lah ya Aku suka warna blush Yang kayak gini tuh Gak nge-pink Kayak merah Tapi gak merah banget gitu loh Jadi kayak I love Warna yang bener-bener kayak gini Ini gak tau nih namanya Apa Warna-warna kayak gini Pokoknya warnanya tuh Gak merah Gak nge-pink Next aku kayaknya Bakal coba Blush on warna orange Karena aku belum pernah punya Blush on warna orange Aku bakal coba Next lah ya Terus Aku suka Ini Ini dari Vocalure Ini itu Cream contournya Vocalure Aku shade yang nomor 03 Yang coffee Kenapa aku suka sama ini Karena ini tuh Bener-bener creamy banget Terus Apikatornya Kalau udah dibuka Ini ada penutupnya lagi Jadi bener-bener Higienis Dan kalau dipake Tinggal puter Terus pake Mudah juga buat D-blend Kayak Simple banget sih Gak perlu Pake kuas-kuas lagi Jadi kayak tinggal Ya buat contour Terus tinggal di blend Selesai Dan hasilnya juga Warnanya gak kegelepan banget Ini ada 4 shade Dan aku Enggak Sebenernya 4 shade itu Bagi 2 Jadi 2 highlight Cream highlight gitu Terus 2 contour Dan aku contournya Nomor 3 nya Nomor 4 ada Lebih gelap lagi Terus Nih Aku suka Maybelline Baby skin For eraser Karena ini tuh kayak Ya siapalah ya Gak tau Ini tuh primer Primernya itu kayak gel Silikon gitu Jadi kalau misalnya dipake Bener-bener kayak Ngebuat halus Bener deh Ini permukaan wajah Bener-bener Halus Mulus banget Jadi kalau misalnya Pake di jari Gitu kan Di Disini Nih Nih Terus bukan ini aja yang halus Jari kita juga ikutan halus Coy Oh my god Ini-ini bener-bener Primer favorit aku Aku juga suka Ini itu Olay Natural White Whitening Cream Nih Kalau kalian tonton video aku Kalian pasti tau lah ya Sama ini Ini itu memberikan efek Wajah kita itu jadi kayak Langsung cerah Mirip sama Apa sih Pons Instabright White Instabright yang itu loh Tone Up Milk Cream Nah yang itu Ini itu sama aja Tapi kalau yang Pons itu Kayaknya aku kayak Abu-abu gitu jadinya Dan hasilnya matte Sedangkan ini Hasilnya itu Berberu puas banget Terus muka aku jadi glowing Bukan matte Jadi I love it Pokoknya yang aku ini Yang aku Kasih tau ke temen-temen semuanya Ini berberu produk yang aku suka Terus ini aku udah kasih tau belum Ini udah kasi tau belum? Kayaknya belum ya Ini aku suka Concealernya dari Maybelline InstaX Rewind Eraser Dark Circles Ini Concealer pertama Full coverage Yang aku suka Dibandingkan dengan Concealer-concealer lain Yang aku punya Ini bener-bener kayak Full coverage-nya itu Cantik banget loh Dan ini aku shade yang Like Nomor berapa nih Aku gak tau Pokoknya aku shade-nya yang like Bener-bener kayak pas banget Itu untuk nge-highlight Dan highlight-nya itu Warna light itu Gak keterangan banget Beda sama yang Firey Yang nomor 1 Itu terang banget Nah kalau yang ini itu Pas banget Swear ini bener-bener Pas Terus full coverage Jadi kayak noda-noda itu Bener-bener ketutupan Ya sama aja sih Kayak gini Bener-bener nutup Tapi lebih nutup yang ini So pasti lah ya Terus Nih Ini yang paling dipake Dengan wanita Peradaban jaman sekarang Alis Gak pernah ketinggalan Ini kalian bisa liat nih Sampai udah sependek Ini Ini itu dari Wardah Ebrow Pencil Yang brown Kayaknya aku bakalan beli lagi Karena ini udah pendek banget Yang aku suka dari ini itu Ini tuh warnanya Brownnya itu Kayak dark 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 brown gitu Jadi warnanya itu Gak ada kayak merah-merah gitu Bener-bener kayak coklat Gelap Kalau misalnya Mau digelapin Kalian bisa ngatur Bisa atur sendiri Maksudnya kayak Mau digelapin Atau Mau yang kayak sheer Jadi Apa Coklat muda gitu Jadi kalau misalnya Mau digelapin Kalian tinggal kayak Gelapin aja Bagian ujungnya Dan Disininya itu Udah ada kayak sikatnya gitu loh Ini bukan spoolie Tapi kayak sikat gitu Tapi kayak enak aja gitu Jadi Tinggal disikat Sikat Sikat Terus tarik gitu Di bagian ujungnya Kalau spoolie kan Jujur ya Aku lebih suka Sikat kayak gini Daripada spoolie Karena kayak I don't like it Kayak bulunya itu loh Ih Jadi aku lebih suka Dengan Sikat atau spoolie Yang kayak gini nih Sikatnya tuh kayak gini Terus Next Aku suka NYX Jumbo Eye Pencil Ini yang nomor 604 Milk Jadi warnanya itu Bener-bener pigmented Banget Swear Ini bener-bener pigmented Jadi Kalian harus Pakainya hati-hati ya Jadi Pelan aja Gak perlu ditekan Jadi kayak tinggal Lewatin aja Sekali lintas Itu bener-bener Udah kelihatan Warnanya Dan ini tuh Bener-bener putih ya Warnanya Nggak yang note Jadi warnanya itu Kayak putih banget Pigmented banget Creamy banget Jadi kayak semuanya Banget-banget-banget Ini juga memberikan Efek kayak mata kita tuh Jadi lebih seger gitu loh Jadi Why not Terus Ini itu produk-produk yang terakhir Ini lipsnya Jadi aku suka Ini yang aku pake sekarang Aku pake Lip Tin Emina Yang shade-nya nomor 02 Sun Glow Yang orange Jadi ini aku tuh Keraju Keraju Keracunan sama Kak Abel Kak Abel Cantika Jadi kayak Sebenernya aku suka Itu sama si Lip Tin Tony Moly Ya siapalah ya Nggak tau Tony Moly Terus karena keracunan Sama Kak Abel Dia suka banget sama ini Terus aku beli deh Aku coba beli Dan ternyata emang Bagus banget loh Aku juga dari dulu itu Sebenernya suka sama Lip Tin warna orange Tapi berhubung habis Dan aku beli yang Tony Moly yang warna merah Jadi ya Aku pake apa yang aku punya gitu Apa yang aku ada Jadi aku pake itu Dan setelah aku Menemukan Produk ini Aku jadi suka Banget Karena warnanya itu Kayak membaur Keseluruh bibir gitu loh Sedangkan kalau Tony Moly Kan kayak di tengah aja Karena bibir-bibir Pinggirnya itu Nggak kena gitu Jadi kalau ini Bener-bener kayak Membaur banget Keseluruh bibir Dan warna orange-nya itu Cantik banget loh Jadi kalau buat Untuk bibir gelap Kayaknya kurang menutup ya Ya apalah Yang bisa diharapkan Dengan Lip Tin Terus Untuk lipstick Matte-nya Aku lebih suka Lipstick matte itu Dari Purbasari Yang nomor 90 Dan yang O2O Nomor RGL06 Jadi kayak aku suka Ombre nih Dua produk nih Oke udah semuanya Ternyata udah aku Kasih tunjukin ke kalian Semua produk yang Aku suka Semua produk Favorit Favoritunya aku Next time Kalau misalnya kalian suka Sama video kayak gini Aku bakalan buat video Untuk next videonya Kayak bulan berikutnya lagi So Yep Segini aja dulu videonya Semoga video ini Bermanfaat untuk teman-teman semua Semoga Kalian keracunan ya Dengan video ini Dengan menonton video ini Thank you so much Buat teman-teman semua Yang udah nonton Dari awal sampai habis Dan buat teman-teman semua Yang suka sama video ini Jangan lupa untuk Like, share, comment, and subscribe Dan jangan lupa juga Aktifin bell notifikasinya Supaya kalian Jadi orang pertama yang tahu Kalau misalnya Aku ada upload video baru So See you on my new video Bye-bye Bye-bye Bye